Cinta itu seperti memancing. Umpan yang bagus dan sedikit kesabaran akan membantumu menangkap yang besar. Celebrity adalah manet gadis. Nick memukau Sarah dan Amanda hanya dengan beberapa syair saja. Ah, dia luar biasa. Amanda, lihat. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Nick benar-benar asyik dalam musik, bahkan di kolam berenang. Permisi, maaf. Tolong bisa bantu aku oleskan tabir surya di punggungku. Aku tidak mau terbakar matahari. Nick sangat murah hati dengan tabir surya-nya. Jadi dia tidak akan memintanya dua kali. Terima kasih sudah membantu. Sarah langsung tergelincir ke kolam dari kursi malasnya seperti lumba-lumba. Wow, itu dia. Oh, ya. Oh, ya. Aku harus beraksi sekarang. Sarah mengejar targetnya tanpa melihat adanya hambatan. Jangan menghalangi jalannya. Hai, aku Sarah. Ayo kita berkenalan. Senang bertemu denganmu. Aku Nick. Apa kau melihatnya? Seorang pria dengan ban pelampung hampir tenggelam di kolam. Sangat memalukan. Nick ingin makan siang di kafe favoritnya. Tapi seorang gadis centil sudah merusak waktunya. Hmm, burger yang lezat. Dan kentang gorengnya terlihat sangat lezat. Iuh, apa yang dia lakukan? Itu menjijikan. Kau merusak makan siangku. Semua adil dalam perang untuk memikat pria impianmu. Kau bahkan bisa mencoba ramuan cinta. Dan sementara itu, suasana di apartemen sebelah begitu sangat tegang. Kenapa tidak berhasil? Aku akan coba mantar cinta yang lebih kuat. Sepertinya Sarah menyihir semua orang di sekitarnya kecuali Nick. Tidak ada yang berhasil padanya. Aku akan coba skenario romantis lain. Pria suka orang asing yang misterius. Catatan cinta dan aroma parfum baruku pasti akan membuatnya tergila-gila padaku. Pelayan! Bisakah kau berikan ini pada pria yang di sana? Katakan padanya dari pengagum rahasianya. Ehm, maaf ya. Gadis di meja itu menyuruhku memberikan catatan ini padamu. Aku? Terima kasih. Sepertinya Amanda tidak tahu kalau idolanya alergi terhadap Lavender. Oh, ini salah. Saatnya pergi. Terkadang saat kau berburu seorang pria, metode yang paling mudah berhasil. Sarah ingin main mata dengannya. Tapi sepertinya dia berlebihan dan menakuti Nick yang malam. Dia agak aneh. Sepertinya aku harus pergi dari sini. Hai, Nick. Apa? Cara terbaik untuk memenangkan hati pria adalah membagi minatnya. Tunggu sebentar. Di mana layarnya? Aku baru saja pindah. Aku belum membelinya. Hmm, ini dia. Kita bisa main tanpa itu. Sepertinya Nick menyukai ide Sarah untuk mengubah dirinya jadi karakter dari game komputer favoritnya. Hooray! Luar biasa! Aku menyelesaikan levelnya. Amanda mondar-mandir di sekitar Nick seperti elang mencari mangsa. Tapi dia tidak dapat sinyal sama sekali. Kafe adalah tempat bagus untuk bertemu pria. Aku perlu menyelinap ke arahnya dan duduk lebih dekat. Hai. Ya. Hai. Sekarang lebih baik. Aku lebih dekat dari sebelumnya. Tinggal sedikit lagi. Oh tidak. Kenapa dia pergi? Kau sangat cepat. Bagus. Ini pesananmu. Menggunakan trik foto dan menyuap pengirim pizza adalah usaha yang bagus. Tapi Nick tak memperhatikan apa-apa lagi. Halo. Kau belum mengenalku. Aku Amanda, penggemar terbesarmu. Kau adalah takdirku. Kita ditakdirkan untuk bersama. Sarah ingin menggunakan bantuan dari luar. Aku Sarah. Dan ini Lulu. Jangan pedulikan dia. Kau punya mata yang sangat indah. Kau menakjubkan. Hei, kemana kalian pergi? Serius? Bagaimana denganku? Oh, ya ampun. Aku melewatkannya lagi. Tada. Uh. Aku akan menonton denganmu. Ayo, makanlah keripik ini. Eh, tapi masalahnya aku membela tim lain. Dan kau mengenakan seragam musuh mereka. Ups. Apa yang kau pikirkan? Itu sepertinya tidak rumit. Oke, kurasa aku akan pergi saja. Amanda berusaha menarik perhatian, Nick. Sejauh ini belum berhasil. Hei. Hai. Oh, permisi. Hello. Sepertinya satu-satunya yang ia suka adalah musik. Mungkin memantulkan matahari padanya akan mengalihkan perhatiannya dari pikiran batinnya. Tidak ada yang berhasil. Dia tidak bereaksi. Bagaimana jika gunakan cermin yang besar? Selanjutnya, kalian tahu Amanda akan memanggangnya. Ups. Aku harus pergi dari sini sekarang juga. Ah, panas sekali. Padahal aku di bawah payung. Apa yang terjadi? Aroma yang ajaib. Dan karya anonim yang sangat menarik. Tidak akan ada seorang pun mau menolak gaun ini. Aku harus bersiap-siap. Dan jalan. Dia menuju ke arah kita. Aku tidak percaya. Ada apa, para gadis? Kalian hebat. Tapi hatiku ini cuma hanya untuk musik. Aku bahkan tidak punya waktu untuk kehidupan cinta. Maaf. Menyebalkan sekali. Halo, nona-nona. Kami tidak cukup berani untuk bicara denganmu sebelumnya. Ngomong-ngomong. Kapan-kapan ayo kita jalan. Sepertinya keberuntungan kita akhirnya berubah. Nama-nona-nona. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton